Kuara dengan kami, pengajah teman-teman untuk terus melanjutkan kerja-kerja perlawanan, salah satunya adalah waifat. Kita sudah menunjukkan, mendapatkan catatan keberhasilan dan teknik. Teman-teman, mungkin pembaca dan mendapatkan kabar. Starbuck, insya Allah kita akan terus tegak, melakukan kerja-kerja perlawanan, pada batasat yang bisa kita lakukan. Teman-teman kita di Amerika, para sifitas akademika, mereka melawan apa yang dilakukan pemerintahnya, rezimnya. Kenapa? Karena pajak mereka dipakai untuk membela Israel. Untuk mempersenjatai tentara-tentara yang membunuh anak-anak kecil, perempuan yang jelas tidak menjadi bagian dari peperangan. Kita di Indonesia memang pemerintah kita tidak terlibat secara langsung. Bahkan di forum-forum luar negeri, keberpihakan Indonesia sangat jelas. Tapi solidaritas, perlawanan kita sebagai warga dunia dan sebagai manusia harus terus dihadir. Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Palestina, Palestina! Palestina, Palestina! Merdeka, merdeka! Merdeka, merdeka! Dan kita harus terus berjuang sampai betul-betul kita bisa melihat kemerdekaan Palestina. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina, merdeka! Palestina, merdeka! Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen berikutnya yang ingin menyampaikan semua dua potakanan. Kawan-kawan sekalian, Republik Indonesia didirikan dengan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari DNA Indonesia. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita menyaksikan bagaimana penjajahan itu terjadi dengan terbuka dan disiarkan ke seluruh dunia. Hari ini lebih dari 34 ribu saudara kita di Palestina telah terbunuh. Itu baru yang di Gaza. Dan masih ada 8 ribu lebih di bawah puing-puing belum bisa terdata. Ada lima ratusan di tepi barat. Dan itu belum menghitung korban sebelum 7 Oktober 2024. Tahun 2023 sebelum peristiwa 7 Oktober saja. Itu sudah menjadi tahun yang paling mematikan untuk anak-anak Palestina. Jadi kawan-kawan sekalian, Anda berdiri di pihak sejarah yang benar. Dulu ketika apartheid itu masih berkuasa di Afrika Selatan, dunia masih tegak membela apartheid. Karena dunia pada waktu itu masih berada dalam situasi perang dingin. Israel masih menyuplai senjata, Amerika Serikat masih menyuplai senjata, masih memberikan bantuan ekonomi. Para mahasiswa yang hari ini di seluruh Amerika Serikat ditangkapi dan dipermalukan, dianggap sebagai pendukung teroris. Ini peristiwa yang sama juga yang dialami oleh saudara-saudara mahasiswa dulu ketika mereka menentang apartheid. ANC dulu dianggap sebagai teroris. Hari ini Mandela adalah pahlawan. Soekarno dulu dianggap teroris. Hari ini Soekarno adalah pahlawan. Para founding partners kita dulu disebut sebagai gerombolan, pengacau keamanan. Hari ini mereka adalah pahlawan. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita berdiri untuk bersama-sama menyatakan keberpihakan kita kepada nurani dan kepada akal sehat kita. Akal sehat kita sebagai manusia dan nurani kita sebagai manusia mengatakan bahwa kita tidak bisa mentolerir pembantaian yang dilakukan dengan impunitas. Nurani dan akal sehat kita mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa pelanggaran terhadap hukum perang harus mendapatkan hukuman. Hari ini ICC dikabarkan sedang menyiapkan air resuaran untuk Netanyahu. Setuju gak? Setuju! Setuju, tapi Amerika Serikat kabarnya sedang melobi untuk membatalkan ini. Kita kasih hu sama-sama. Hu! Netanyahu sudah mengatakan bahwa dirinya tidak peduli pada hukum internasional. Dan memang kita saksikan. Kemarin bahkan ketika ada resolusi Dewan Keamanan mengatakan untuk menghentikan kekerasan pada bulan Ramadan, dia masih jalan saja terus. Kauan-kauan, mungkin kita melihat situasi ini masih semakin memburuk. Karena itu suara kita perlu kita keraskan. Hari ini dari puluhan ribu mahasiswa UI, baru ada ratusan atau puluhan yang ada di sini. Pulang dari sini, kawan-kawan cek yang ada di kontak HP kawan-kawan. Lalu sepuluh orang di atas kontak Anda hubungi, kasih mereka kabar, kasih mereka informasi, kasih mereka berita-berita tentang Palestina. Lalu ajak mereka bersama-sama untuk peduli. Ini bukan aksi kita yang pertama. Akan lanjut ya? Lanjut! Akan lanjut. Kawan-kawan yang ada di Amerika saja sampai berminggu-minggu. Berhari-hari. Anda di masing-masing kampus, masa kita di Indonesia enggak berani? Berani enggak? Berani! Berani enggak? Berani! Berani, berarti boleh lanjut lagi nanti setelah ini. Kawan-kawan, kita tidak sedang membuat keributan. Kita tidak sedang membuat kekacauan. Kita sedang mengingatkan kita semua pada tugas kemanusiaan kita. Dan pada visi konstitusi kita. Kalau Anda cinta Indonesia, maka keberpihakan Anda jelas. Kepada kemanusiaan dan kepada perlawanan terhadap penjajahan. Kawan-kawan sekalian, hari ini, kalau tadi disebutkan, dimulai dari peristiwa Natbah. Tapi apa yang terjadi hari ini bisa jadi merupakan sesuatu yang akan dicatat sejarah sebagai sesuatu yang lebih buruk daripada Natbah. Karena pada hari yang kita saksikan ini, kalau Natbah itu dilakukan melalui proses yang cukup panjang selama dua tahun. Dari 1947 sampai 1949. Dan proses pembantaiannya dilakukan dari desa ke desa. Dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang kemudian meracuni sumur. Kemudian melakukan pembantaian terhadap penduduk-penduduk desa. Lalu laki-lakinya dikumpulkan semua, dibantai, lalu dihabiskan dan dikubur. Di tempat-tempat yang sekarang jadi tempat-tempat wisata. Hari ini, satu wilayah berpenduduk 2 juta, yang namanya Gaza, yang sudah dari tahun 2007 itu mengalami blokade. Sehingga arus barang keluar dan masuk itu sulit, itu menjadi sasaran pemboman. Sasaran pembantaian yang luar biasa. Dan kita hari ini sedang menunggu satu invasi ke Rafah. Dimana lebih dari 1 juta orang yang dipusir dari tanah mereka, dari rumah mereka, di dalam wilayah pengungsian di Gaza, itu berkumpul. Mereka ada di tenda-tenda. Jadi sekarang yang dibom itu bukan rumah-rumah lagi. Yang dibom itu tenda-tenda seperti ini. Yang dibom adalah tenda-tenda seperti ini. Dan kemudian mereka atas desakan masyarakat internasional, membiarkan perempuan dan anak-anak pergi. Tapi semua laki-laki ini akan melewati pemantauan sehingga mereka gak bisa lewat dan mereka akan dilihat sebagai military age men. Ini adalah hal yang dilakukan oleh tentara Serbia, oleh Ratko Mladic, ketika melakukan pembantaian Srebrenica. Yang sekarang secara sah dan meyakinkan terbukti merupakan genosida. Tapi kita seringkali terlambat. Hukum internasional seringkali terlambat. Pembantaian genosida terjadi baru kita sadari. Dan kita membuatkan memorial, kenang-kenangan, buku pelajaran, kuliah, dan pernyataan never again. Tapi ketika itu terjadi di depan mata kita, kita membiarkannya karena kita terlalu nyaman untuk berjual. Karena kita terlalu nyaman untuk kemudian mengatakan kepada mereka yang berkuasa, kepada mereka yang punya senjata, kepada mereka yang punya harta, bahwa kejahatan siapapun yang melakukan harus dihentikan. Kawan-kawan, bulatkan tekad kita seperti para founding fathers kita meletakkan dasar negara kita. Kawan-kawan, Indonesia didirikan di atas ide kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini, kita menegaskan komitmen kita pada kemanusiaan itu. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Merdeka! Merdeka!